Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Tumadi Gugurnya Ratin Ronggo oleh tombak Kiai Bleber Sampai pemindahan makamnya yang disertai kilat dan petir Ditulis oleh Setia Krishna Sumargo Sabtu 24 November 2018 Di denah yang tertempel di sebelah pintu makam Deretan makam itu tidak bernama Atau tidak diketahui siapa yang diguburkan Namun abdi dalam makam Banyo Sumuruk Mugi Wiherjo menyebut disitulah dulu Jenazah Ratin Ronggo Prawi Rodirjo III Dikuburkan pada tahun 1810 Dari kotak itu pula pada tahun 1957 Makamnya dibongkar Dan kerangkanya dipindahkan ke Magetan Pembongkaran dan pemindahan makam Ratin Ronggo Prawi Rodirjo III ini Menjadi episode menarik dari kisah makam Banyo Sumuruk Yang dibangun sejak masa Sunan Amangkurat I Yang bertahta di Kraton Pelarat Putra Sultan Agung Yang dikenal pemimpin sangat pengis ini Awalnya menyediakan Banyo Sumuruk Sebagai pekuburan pangeran pekik Dan para pengikut utamanya Yang dieksekusi pada tahun 1659 Karena dianggap berkomplot Hendak membunuh Raja Karena itu Banyo Sumuruk Sejak awal identik dengan pekuburan Orang-orang hukuman dari kalangan dekat Dengan istana Lantas mengapa pada tahun 1957 Ratin Ronggo dikeluarkan dari Banyo Sumuruk Bisa jadi ini merupakan koreksi Atas kekeliruan masa lalu Oleh Sri Sultan Hamengkubono IX Ratin Ronggo Prawiro Dirjo III Yang juga Bupati Maospati Matiun Dianggap memberontak oleh Sri Sultan Hamengkubono II Karena itu Ia diburu dan akhirnya Ditemukan mati oleh tombak Keibleber miliknya sendiri Jasetnya dibawa ke Yogyakarta Sebelum dimakamkan di Banyo Sumuruk Istirinya Braih Maduretno Yang tak lain Putri Sri Sultan Hamengkubono II Berlepas diri dari Keraton Ia meninggal dan dimakamkan di Gunung Bancak Magetan, Jawa Timur Hampir 150 tahun kemudian Sri Sultan Hamengkubono IX Menyemati Raja Ronggo sebagai salah seorang penentang kolonialisme Makamnya dipindah menyatu dengan istrinya Di Gorang Gareng Nah, cerita seram Pembongkaran dan pemindahan makam Ratin Ronggo Prawiro Dirjo III itu Diceritakan oleh Mbak Kardi 78 tahun Mbak Kardi ini lahir Besar dan tinggal di Dusun Banyo Sumuruk Rumahnya tak sampai 300 meter dari komplek makam Dilahirkan pada tahun 1940 Saat makam Ratin Ronggo Prawiro Dirjo III dibongkar Ia berusia 17 tahun Jadi, saya ingat betul kejadiannya Waktu pembongkaran itu musim kemarau Loh, tiba-tiba kok langit hitam Awan bergulung-gulung Kilat menyambar-nyambar Terus hujan Kami semua waktu itu takut Kenang Mbak Kardi ketika ditemui Di awal 2018 lalu Tak banyak warga Dusun yang berani Mendekat ke komplek makam Pekerjaan pembongkaran dilakukan Abdi Dalem dan orang-orang Kraton Serta kerabat Ratin Ronggo Sesudah pembongkaran selesai Menurut Mbak Kardi Tereda juga lah hujan Serta cuaca buruk Setelah kerangkat memasukkan peti Terus digotong menuju jalan Dekat makam Dusun di bawah sana Waktu itu jalan ini masih setapak Jelas Mbak Kardi Jarak dari makam Banayu Sumurup Hingga ke jalan di pintu masuk Dusun Sekitar 1 km Bisa dibayangkan Jauh sebelum masa ini Atau awal-awalnya Lokasi ini pastinya sangat terpencil dan sepi Lanjut pria yang punya 12 putra Atau putri ini Sesudah itu Hingga sekarang Mbak Kardi belum mendengar Atau melihat dan mengalami Peristiwa aneh lain Sejak itu Ya gak ada yang aneh-aneh Biasa saja Kalau ada orang yang siarah Terus melihat penampakan sosok Katanya Tentang peristiwa diseputar Pemindahan makam Raden Runggo Prawi Rodirjo 3 Juga diakui Sekilas oleh Abdi Dalem dan Juru Kursi Makam Mugi Raharjo Ada memang peristiwa-peristiwa Yang diyakini Mengiringi pemindahan makam Saat itu Kata Mugi Namun Persisnya apa Saya sendiri tidak mengetahui Karena Saya masih kecil Lanjutnya Peristiwa mistis lain Menurut Mugi Sepanjang bertukar sebagai Juru Kunci Ya biasa-biasa saja Episode Raden Runggo Prawi Rodirjo 3 ini Cukup menyita perhatian Sejarah modern Raton Yogyakarta Pada masa Seri Sultan Hamengkubwono 2 Pembangkangannya Berkenaan dengan Makin kuatnya Cengkraman kolonialisme Belanda Masa Bendeles ke Kraton Baik Kasultanan Yogyakarta Maupun Kasultanan Surakarta Bersama Tumunggung Sumodiningrat Ratin Runggo Yang sama-sama menantu Hamengkubwono 2 Menjadi tokoh Yang terlihat Paling menentang Belanda Di sisi lain Ada Patis Danurojo 2 Menantu Hamengkubwono 2 Juga Dan Putra Mahkota Yang pro-Belanda Di kutub lain Ada Sunan Pakubwono 4 Dari Surakarta Yang terang-terangan Bersekutu Dengan Dendeles Dan memiliki Dendam beribadi Kepada Raden Runggo Prawi Rodirjo 3 Posisi Seri Sultan Hamengkubwono 2 Tercepit Dilematis Karena Raden Runggo Menantu Sekaligus Salah seorang Penasehat Politiknya Di sisi lain Yang mendapat Tekanan hebat Dari pihak Belanda Raden Runggo Menolak Menghadap Dendeles Di Batavia Pada 20 November 1810 Ia pergi ke Madiun Bersama 300 Pengikut setianya Itulah Awal Berdana Perlawanannya Kepada Belanda Ia memperkuat Benteng Di Maospati Dukungan Dan simpati Datang dari Berbagai elit Mataram Termasuk Bupati Panolan Tumunggung Notowi Joyo 2 Ayah Mertua Pangeran Di Bonegoro Sultan Hamengkubwono 2 Dalam tekanan Belanda Akhirnya Mengirim pasukan Guna Memburu Raden Runggo Namun Demikian Kenyataannya Pasukan itu Tidak berbuat Apa-apa Karena Dilematis Dendeles Kemudian Mengirim Pasukan khusus Bersiasat Dengan Pati Danuraja 2 Untuk Menuntaskan Misi Pangeran Tipo Kusumo Saudara Pangeran Tipo Negoro Dijadikan Panglima Perang Dalam Mas Pati Diserbu Namun Kosong Raden Runggo Sudah memindahkan Kubu ke Wonosari Madiun Beserta 100 Pekingkutnya Yang tersisa Ia diburu Lari ke Kertosono Di Pokusumo Akhirnya Bertemu Raden Runggo Dengan Tombaknya Sendiri Ke Bleber Raden Runggo Akhirnya Tumbang Di hadapan Di Pokusumo Jenazahnya Tiba di Yogyakarta Pada 21 Desember 1810 Setelah Dipertontonkan Di muka Umum Hari berikutnya Jasetnya Dimakamkan Di Banyu Sumurup Bersatu Dengan Kuburan Pangeran Pekik Pangeran Lamongan Dan Roro Oye Demikian Gugurnya Raden Runggo Oleh Tombak Ke Bleber Miliknya Sendiri Sampai Pemindahan Makamnya Yang disertai Gilat Dan Petir Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Mati Mati